Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo kakak-kakak Halo Nali nama gue Egy Hau, gue anak Bantar Gebang ya Di Bantar Gebang itu ada tempat liburan yang keren Namanya Curug Parigi Nih fotonya Bang, nah ini tuh Keren kan? Editannya Bener emang, karena aslinya tuh keruh Airnya keruh Karena beda sama Curug Lain Curug Lain tuh air asli dari gunung Enak dipake buat mandi, seger Curug Parigi air kali cilengsi Enak dipake buat Buat apa? Orang airnya juga keruh banget kayak rumah tangga Waduh Enak Enak Enggak Enggak beneran keruh banget bang, serius Sudah asli Curug lain enak gitu Kalau misalnya ada yang lewat juga daun-daun hijau gitu Curug Parigi tuh yang lewat tuh sampah plastik Lemari bekas Lemari bekas Kuning-kuning Wah Baju Bruce Lee Wah Iya bang gitu Udah gitu akhirnya suka berubah bang Kadang hitam gitu Kadang keruh banget gitu Kadang gue mikir kenapa jadi tempat wisata ya Gue aja bingung gitu Karena banyak nih yang dateng ke sini Ini karena ketipu sama foto Serius Jadi kasian gitu pas dateng jauh-jauh Curug-curug gitu pas dateng Lah kok kayak empang lele sih? Kasian gitu Itu sama aja kayak kita ngeliat cewe gitu Di fotonya cantik Bening gitu kan Pas disamperin Lah kok kayak curug Bening sih Cuman banyak yang mandi Enak gitu Makanya gue seneng banget gitu Ada di kompetisi ini Karena gue di karantina di hotel gitu Keluar dari zona bantar kebang gitu Berasa liburan bener dah Soalnya kamarnya bersih wangi Beda sama di rumah gue di bantar kebang ya Allah Rumah gue tuh banyak lalat Bahkan saking banyaknya gue tidur di lalatin loh Kayak dia azab Buset dah Di sinetron azab aja nih Orang kalau di lalatin Itu karena apa? Karena ngelawan orang tua Ngefitnah orang miskin Ngerebut suami orang Kayak vokalis gambus Iya gak mau gak suka gelai Banyak lalat Iya gitu Makanya gue lebih seneng gitu Liburan di hotel Dibanding dateng langsung ke tempat wisata Karena ada satu hal yang bikin gue sebel Di tempat wisata Yaitu adalah tukang foto keliling Tau ya Yang langsung jadi tuh Karena gue pernah main keragunan bang Baru dateng set dipoto-fotoin Pas pulang langsung ditodong Ini mas fotonya 25 aja Lah gue minta foto juga kagak ya kan Maksudnya kenapa lu pede banget gitu Orang mah tanya dulu ya kan Ini mah enggak bang Orang dateng dipoto-fotoin Langsung dicetak Terus ditungguin di ini Di depan pintu keluar ya kan Maksudnya enak Kalau misalnya ketemu orangnya Kalau gak ketemu gimana Masa nanya ke orang ya kan Mas Lihat orang ini enggak Lah orang ditanya begitu kan Takut ya bang Wah intel nih Wah sebenernya tau nih Tapi masa gue nyepuin temen sendiri nih Gitu ya kan Takut ya kan Ya maksud gue tanya dulu gitu Pastiin dulu nih Orang mau beli apa enggak ya kan Kayak Kalau misalnya gak beli kan Kasian gitu Kalau misalnya gak laku Fotonya buat apa Masa dipajang di rumahnya Yang ada tetangganya Pas mampir bingung ya kan Lah kok ini ada foto saudara saya sih Pak Imam Bingung ya kan Iya maksud gue pastiin dulu gitu Jangan sampai Ini fotonya gak laku Karena kita juga bingung ya kan Mau bantuin dia Kalau misalnya tukang nasi goreng Gak laku Kita bantuin enak ya kan Orang juga beli Nasinya bisa kemakan Ini tukang foto Fotonya foto orang lain Orang beli foto orang lain Buat apa Nah buat apa Masa buat dipajang di rumahnya Yang ada orangnya bingung ya kan Pas di rumah Lah ini kayak fotonya di rumah Pak Imam nih Terima kasih nama gue Egy Hau Thank you Oke Itu dia dari Egy Hau ya Tadi Dinar kayaknya Ketawanya cek gigihnya Kenceng banget Kenapa ada hal yang Coba Dinar dulu deh Komentarin Aku suka sama kamu Komentarin aja Kan dia yang pertama juga Bawa-bawa nama aku Jadi aku senang Suka sama dia Tadi aku suka yang Dilarar-larararin Dilarar-lararin Terus tiba-tiba dia tidur Dilarar-in gitu Kayak kena azab kan dia Iya kayak kena azab Dilarar-in kan geli ya Kayak aku juga Kalau ada nempel Kelih gitu Itu lucu Jadi kalau nempel Larar-nya banyak Geli-geli-geli Itu kameranya Ke yang lain Pasti Dinar Nanti pas tayang Baik Kalau kita thank you Dinar Jadi keseluruhan Suka ya Suka Oke tadi Dari kamatan Dinar Candy Terus selanjutnya Radit Coba Radit Iya Yang pertama itu Tadi gambarnya Menurut gue Mending dikasih Lihat yang aslinya Kayak gimana Karena dari tadi Lu bilang Ini keruh Apa segala macam Sementara yang ditampilin Terus yang bagus Itu kan bisa jadi Panselan juga Sebenernya Aslinya ternyata Sejelek itu Misalnya Kalau sesuai dengan Omongan lu Sehingga agak susah aja Ngebayanginnya Selain itu Gue ngeliat Bahwa setengahnya Udah jadi Tapi setengahnya Masih kurang mateng Mungkin bisa Next time Dipilih beberapa Premis yang Kalau ternyata Nggak work Di tengah Lu bisa langsung ganti Karena tadi kan Itu kan Cuma satu premis Utuh ya Buat kayak setengah bit Tapi kebawah sampai belakang Padahal Nggak terlalu kena juga Itu aja sih Sisanya oke sih Thank you Egy Oke selanjutnya Cing Abdel Cing Abdel gimana nih Egy 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 ini salah satu Komika yang gue juga seneng gitu Karena sering banget Bikin beatnya itu Punchline nya itu Digabungin sama Diksi Cara-cara kita ngelawak Konvensional Oh iya Gitu ya Kayak dilalutin Kayak film Azab Terus Ruwet banget Kayak Kayak apa tadi Bang Lele Hah? Kayak apa ya tadi ya Kerungan Kalis gambus gitu Itu adalah teknik-teknik lawak Zaman dulu lo nyender aja Kayak ke sore Oh iya Nah itu udah Udah berpadu nih sekarang nih Dan gue liat juga Udah banyak komika-komika Yang melakukan itu juga gitu Entah itu Entah itu Entah itu Memang terpengaruh sama Tontonan Atau memang juga Sekarang anak-anak lagi cari cara Tidak Se-stand up Dulu gitu Ada-ada masukan-masukan lain Yang memperkaya Kalau menurut gue sih Memperkaya Apa namanya Punchline Di stand up yang sekarang gitu Dan Ada yang bisa nerima Ada yang enggak Gue termasuk orang yang gampang nerima Untuk yang seperti ini Dan gue Lihat Setengah perjalanan Seperti Radit bilang Memang Agak terseret-seret Tapi ke belakangnya Bagus Tapi gimana nih Gue sih kalau ngeliat tadi Tadi bagus banget Penampilannya Iya boleh Didebat Karena masih bisa didebat Oke Baik kalau begitu Selanjutnya Wika Salih Mungkin ada komentarnya Oh aku Egi Kamu Lucu sih Seru Tapi tadi aku ngeliat Kayaknya agak ragu-ragu Pas di tengah-tengah Tapi aku suka banget Setiap kali kamu Ngiliin rambut kamu Aku berasa kayak lagi Ngeliat aku sendiri Iya betul sih Aku sering gini kan Aku jadi kayak lagi Nonton aku sendiri Oh Wika juga sering gitu Iya aku sering gini Tapi aku suka sih Aku ngeliat kamu Seru aja Ya gitu aja deh Soalnya juga kita Nilai percuma Nanti gak masuk ke situ Itu aja Kalau kamu Kalau kamu minta masukin Sih aku Bisa Mungkin dari komen-komennya Dimasukin ke aku Emang bisa dimasukin Bisa Nanti ya Diner kaget Diner kaget Kalau syutingnya begini Ya calontong Boleh calontong deh Boleh Jadi intinya Kamu sangat Gampang Dicernah Apa yang kamu sampaikan Cuma Detil-detilnya Kamu memberi detail Tapi kurang detail Gimana kita mau melihat Sebagai detail Kamu Ya itu tadi Sampai Kamu bikin foto Itu tadi Nongolin Tapi bagus editanya Lalu aslinya gimana Kamu kan ngangkat itu Bukan cuma omongan Kamu detail kasih Gambar Tapi Gak detail juga Gak detail bagaimana Ngasih liat Curug yang Sebenarnya Nah Seperti yang dikatakan Jadi detail Tapi gak detail Berarti Buat apa detil Kalau gak detail Ini gak ditulis sekalian Betul